Intro Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Nama pria yang sedang meneropong melalui alat pengukur itu adalah Mas Bobi Beliau bersama kelima rekannya sedang melakukan pengukuran mutual cek 100 atau M100 untuk waduk rawa minyak Mas Bobi adalah ketua tim pengukur Sobat Jelajah Jakarta hari ini saya memang ingin mengajak Anda kembali melihat progres pembangunan waduk yang berada di selatan Jakarta Tepatnya di Jalan Aup RW10 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sobat Jelajah Jakarta mengenai progres proyek pembangunan waduk rawa minyak ini Pak Victor Naibahu selaku manajer proyek akan coba menjelaskan untuk Anda Sobat Jelajah Jakarta Kebetulan ini proyek kita sekarang sudah progresnya sudah posisi 98,75 Yang kurang tinggal penanaman rumput kira-kira 5% Ini seperti yang di hadapan kena Selanjutnya tinggal penising-penising pembersihan Jumlah bangkunya ini 17 17 pergola lengkap dengan bangkunya Dan dikelilingi oleh Ini Pak Bunga Ini nanti menjadi alat pelindung untuk wisatawan Sobat Jelajah Jakarta ketika berada di lokasi proyek ini Saya sempat bertanya mengenai pintu masuk waduk rawa minyak ini Pintu masuk yang nantinya sebagai akses warga untuk menikmati waduk Dengan duduk-duduk di bangku yang ada di sekeliling waduk atau sekedar berolahraga Karena di lokasi ini terdapat fasilitas jogging track Mengenai pintu masuk tadi Saya pun diantarkan oleh Pak Siman Juntak ini Selaku mandor proyek untuk diperhatikan calon pintu masuk Sobat Jelajah Jakarta inilah calon pintu masuk waduk rawa minyak Barangkali ada yang bertanya kok masih ditutup oleh pagar beton seperti ini ya Sabar Minggu ini pagar beton ini akan dibuka Cuman untuk proyek sekarang itu masih tertutup Karena kemungkinan akan dibuatkan pintu yang sesuai dengan ini Proyek pembangunan waduk rawa minyak ini sudah kelar Memang program kita ini sudah mau kita serah terima kan Pak Dan kita sudah buatkan surat untuk diadakan penelitian bersama Untuk mengadakan checklist terutama Karena apapun ceritanya kita sebagai rekanan kan harus bertanggung jawab Mungkin saya juga kasih tahu saya utarakan 97,85 Jangan-jangan menurut pengguna anggaran belum sampai seperti itu Tapi saya rasa sangat-sangat relatif lah Sobat Jelajah Jakarta sekedar flashback aja nih Sebelum dibangun oleh Pak Victor dan tim Seperti sekarang ini Lokasi calon waduk adalah seperti di foto yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Masih seperti rawa ya Karena banyak rumput maupun pohon liar Lalu Sudin SDA Jakarta Selatan pun diberikan tanah oleh Dinas SDA Sisa tanah yang tidak digunakan sebagai waduk Ditempati oleh Dinas SDA sebagai gudang Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Sobat Jelajah Jakarta sebagaimana sudah dijelaskan di atas Selain berfungsi sebagai parkir air Yakni ada saluran inlet dari warga yang masuk dan ditampung ke waduk Dan ada pintu outlet yang meluarkan air Waduk rawa minyak ini berfungsi sebagai lokasi rekreasi Saya terus terang sangat tertarik dengan desain Desain ini Yang dimana pada dasarnya tujuannya adalah untuk resapan air Namun juga dipungsikan secara maksimal untuk tempat wisata Maka untuk mendukung wisata itu adalah pengadaan bangku seperti ini Di bawah pergola Saya sendiri ya sebagai seorang artinya juga yang ingin mendapatkan huburan Sangat-sangat tertarik dengan desain ini Maka ini juga memacu kami pak Untuk memperlakukan dan melaksanakan proyek ini dengan baik Karena kami lihat visinya sangat jauh ke depan pak Artinya untuk kesehatan Untuk fungsi resapan Maka dengan itu kami sangat teliti Artinya speknya terutama sangat-sangat kamu perhatikan Karena memang tujuan kita pak Sebagai kontraktor Janganlah hanya berpikir Hanya profit gitu lho pak Artinya kita juga harus menjunjung Dan mendukung proyek-proyek pemerintah Terutama Di dalam pemerintahan kita ini Ya kita sangat melihat Pisi beliau itu sangat-sangat jauh Ini bisa saya katakan pak Ya karena ini Fasilitas-fasilitas yang diadakan disini Cukup-cukup Ya bisa saya katakan agak-agak menreng lah Artinya di satu sisi ini ada Bergola yang terbuat dari holo Kemudian kursinya Kemudian ada lampu-lampu taman Ada lalu lintas jogging track Itu dari segi wisatanya Dari segi kesehatannya Dari segi olahraganya Nah kemudian dari fungsi keresahannya Ya sangat-sangat memenuhi syarat Saya terus terang aja Pertama sekali datang kesini Ngelihat lapangan Dengan keadaan Yang awalnya Saya bingung Ini mau diapain sih Tapi ternyata setelah saya teliti Saya baca RAB nya Saya baca Gambarnya Saya baca Ininya desainya Saya pelajari Maka terus terang aja pak Saya hampir full Waktu saya disini Karena Terus terang aja Menurut pengalaman saya Ya Belum Belum sampai kesini sebenarnya Tapi Begitu saya selidiki Terutama pembentukan taman Landscape Ya Luar biasa Akhirnya Saya pun Ingin tertarik Berinovasi gitu loh Artinya Membentuk-bentuk Seperti Gundukan ini pak Ya kan Ini Hasil inovasi kita sendiri pak Karena Terus terang aja Kita sangat-sangat tertarik Aduh Ini Memang tujuan pemerintah Sangat-sangat bagus Ya Biarpun mungkin pada awalnya Saya hanya Berprofesi sebagai kontraktor Tapi ini Program pemerintah Kayaknya Memang perlu didukung Nah Maka dengan tanah yang seperti ini Sekaligus untuk Apa Model Ini ditanamilah Dengan rumput Artinya memang Yang namanya taman itu Kalau enggak berbentuk Hanya datar saja Ya itu kan Kurang-kurang Ini lah Kurang artistik gitu loh pak Sobat Jalan Jaya Jakarta Dengan adanya Waduk rawa minyak ini Tentu saja Sangat berguna Untuk pengendali banjir Di wilayah sekitarnya Yakni Taman Palapa Kompleks Bank Indonesia Pasar Minggu Maupun perumahan-perumahan lain Yang Sebagian Terdampak banjir Sobat Jalan Jaya Jakarta Sebelum saya pamit Meninggalkan waduk rawa minyak ini Pak Victor Mau memberikan sedikit pesan nih Pada anda Penonton konten ini Sebenarnya Mari kita Sama-sama Ikut berpartisipasi Demi Tujuan pemerintah Ya Yang Membuatkan suatu Ya Lingkungan Yang Sangat-sangat Terperihara Ya Karena Di zaman sekarang Memang Terutama Untuk Pemirsa Mungkin ya Kita perlu Perhatian Perlu Ada Atencion kita juga Terhadap Proyek-proyek yang seperti ini Jangan Kita hanya Mampu Menggerutu Ya kan Tapi Kita sendiri Tidak mencoba Untuk ikut terlibat Di dalamnya Baik Sobat Jelajah Jakarta Demikian episode Mengenai Melihat Progres Pembangunan Waduk Rawaminyak Yang berada Di Jalan Aup RW10 Pasar Minggu Jakarta Selatan Semoga Bermanfaat Dan informatif Nantikan terus Channel Jelajah Jakarta Untuk melihat Progres Pembangunan Di sejumlah Di wilayah Jakarta Tentunya Dengan narasumber Agar infonya Lebih valid Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih